Kalau semua orang ikutin kata-katanya Bapak Uskop, pasti di dunia media ini aduk-ayem. Tidak ada yang ribut-ribut seperti sekarang ini. Berkaitan dengan dunia digital yang kita tahu bahwa perkembangan dunia digital itu begitu pesat dan luar biasa. Karena itu gereja tidak boleh ketinggalan zaman. Sebaliknya, gereja kita harus menanggapinya serap. Setiap buka media sosial, kok pasti ramainya minta ampun. Gondok-gondok anggap jelas. Nonton apa yuk? Nonton yang saru-saru ya. Hah, Bapak Uskop ini sok tahu ah. Ngadul kan nggak nonton yang saru-saru kok. Lah itu, nontonnya kok sembunyi-sembunyi. Hmm, jadi curiga aku. Nih, kalau Bapak Uskop nggak percaya? Harus menanggapinya serap positif. Ikut berderak, ikut berdinamika dalam perkembangan zaman itu. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakannya dengan seoptimal mungkin dan sebaik mungkin untuk pewartaan Injil atau pewartaan kerajaan Allah. Kita tahu, begitu banyak sarana yang bisa kita manfaatkan melalui media sosial. Untuk apa sekali lagi? Untuk mewartakan kerajaan Tuhan. Manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk pewartaan kerajaan Allah. Jadi nggak enak aku, itu kan? Video ku ya, Dul ya? Ini, GR! Baping Abdul mau protes! Duh, protes apa, Dul? Apa Bapak Uskop sudah menggunakan media dengan baik dan benar? Ayo, ayo! Eh, kenapa emangnya, Dul? Ini kan tadi Bapak Uskop bilang menggunakan media. Nah, Bapak Uskop sudah melakukan belum? Udah belum ya, Dul ya. Eh, ngomong-ngomong, idemu soal bermedia yang baik dan benar tadi gimana ya? Kok kayaknya menarik juga? Yes, virusku mulai menyebab! Inilah Bapak Uskop! Are you ready? Un-control, switch, flash, and turn! Yahweh! Semua dimulai dari diri sendiri! Caranya, Dul? Ih, Bapak Uskop ini nggak sabaran! Tenang, Bapak Uskop! Sabar ya, sabar! Hmm, gaya me itu, Dul, Dul! Hehehehe! Belajar bijak menggunakan media itu sebenarnya sederhana kok! Bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, Belajar menggunakan caption! Sik, 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 sik. Caption ini apa, Dul? Waduh! Waduh! Masa? Caption aja nggak ngerti? Caption itu kata-kata atau kalimat yang mendukung gambar atau video atau konten yang diunggah di media sosial! Hehehehe! Tumben-tumben, Dul! Kamu pinter! Nah, betul gitu loh! Hihihihi! Kan kemarin ngintip ramodo nih waktu memberi penjelasan! Hihihihi! Nah, kenapa kok gambar atau video itu harus diberi caption? Ribet banget, Dul! Kan tinggal kirim! Gampang, Top! Nah, ya gini-ini yang bikin media sosial panas! Gara-gara posting sesuatu yang melihat dan mendengar jadi ramai! ribut deh jadinya! Ah, kok bisa? Gara-gara Bapak Osko posting sesuatu nggak dikasih caption! Terus yang melihat jadi... jadi apa ya kemarin ya? Ah, Miss... Miss... Kumis... Aduh, eh! Aduh, lupa! Hehehehe! Miss Universe! Malah bercanda dong! Oh, bukan! Bukan Miss Universe! Tapi, eh... Ngabdul ingat... Oh, iya! Miss Persepsi! Nah, itu! Ya, benar-benar! Miss Persepsi! Maksud dan tujuan Bapak Osko memposting disalah artikan oleh orang lain! Kalau disertai caption dapat dihindari salah penangkapan makna karena orang lain tahu maksud dan tujuan Bapak Osko Oh, gitu Aku ngerti sekarang Yowes, saya ini Ben Abdul terkenal kayak aku Sana! Ngomong ke orang-orang! Siap! Laksanakan! Mari! Kita tumbuhkan budaya Habitus Digital yang baik dan benar! Caranya! Yuk! Posting hal-hal positif di media sosial! Dan jangan lupa! Budayakan caption! Tuh! Ingat ya! Kata-kata Ngabdul! Ya! Oh, katanya! Turun Ngabdul yang ngomong! Tapi direbut menengah! Terima kasih. 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 Terima kasih.